Intro Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erisman secara resmi melantik Bintara Polri Baru lulusan SPN Kupang. Sekitar 202 personil lulusan Bintara Polri Baru asal Sekolah Polisi Nasional Kupang tahun 2017-2018 secara resmi dilantik menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia di halaman kantor SPN Kupang. Kapolda NTT usai acara penutupan pendidikan Bintara Polri mengatakan langsung bahwa dari 202 Bintara Polri yang dilantik, 95 persen merupakan putra terbaik yang mempresentasikan seluruh kabupaten kota di NTT. Kapolda juga mengatakan bahwa Bintara Polri diharapkan untuk tetap berada di garda terdepan untuk ikut mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pilkada serta Pilpres beserta legislatif di tahun 2019 mendatang. Memperlihatkan penutupan pendidikan Bintara Polri Tugas Umur sebagian besar, sebagian besar, sebagian besar, 95 persen itu maka putra daerah ini sudah memperlihatkan bahwa putra daerah ini punya potensi yang ini kita gunakan untuk kalian membina wilayahnya masing-masing. Kepada Bapak Ibu sekalian, ini untuk bagaimana ada lokal yang kami lakukan. Kira-kira bahwa ada di wilayah yang merupakan mereka batui. Ini kita manfaatkan mereka nanti di wilayah masing-masing sesuai dengan perhubungan yang berdua. Acara pelantikan Bintara Polri baru tersebut diakhiri dengan atraksi seni bela diri tarung derajat, pemecahan batako, dan pemecahan batu es. Kegiatan tersebut ditupi dengan Yel-Yel Angkatan Bintara Polri tahun 2017-2018. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Kolo, Triberata TV. Salam Triberata Ini betul-betul amar besi dan batu alam.